Gali lubang tutup lubang adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh banyak pengguna dari pinjaman online. Berdasarkan informasi terakhir, terdapat 102 pinjaman online terpercaya yang sudah legal OJK dan aku sudah pakai beberapa di antaranya. Daftar ini bisa bantu kita untuk terhindar dari pinjol yang ilegal. Dan aku yakin kalau mayoritas dari pinjaman legal itu punya limit, tempo, dan bunga pinjaman yang masih masuk akal. Selain itu, aku juga sudah dapetin aplikasi pinjaman yang bisa kasih pencairan berulang-ulang selama limitnya masih ada. Jadi, kamu nggak perlu install banyak aplikasi dan nggak khawatir untuk gali lubang tutup lubang. Dan kuncinya itu cuma satu. Maksimal cicilan adalah 30% dari penghasilan. Dan kalau terpaksa untuk pinjam lagi, lebih dari 30%, pastikan kamu sudah nyiapin jalan keluar untuk bayar pinjamannya. Entah ambil kerja sampingan, atau emang udah expect kalau bakal ada uang masuk sebelum tanggal jatuh tempo. Dan pada video kali ini, aku mau kasih rekomendasi 5 pinjaman online terbaik dan terpercaya yang jadi pilihanku untuk akhir tahun 2023. Ini versi pinjaman perorangan, dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Agar dapat notif ketika channel Andre Tuan kasih rekomendasi pinjaman online terbaik dan terpercaya. Dan kalau kamu udah subscribe, yuk langsung aja kita eksplor 5 pinjaman terbaik dan terpercaya untuk akhir tahun 2023. Rekomendasi pinjaman online terbaik yang pertama adalah Kredivo. Ini adalah aplikasi pinjaman yang paling banyak didownload di Indonesia. Dan kalau kamu hanya ingin install 1 kali aplikasi, kamu bisa yakin bahwa Kredivo adalah pilihan yang tepat. Walaupun ada sedikit kekurangan, dan kita akan langsung bahas aja pinjaman dari Kredivo. Kredivo sudah terdaftar di OJK sejak 20 Maret 2018 dan menawarkan limit pinjaman sampai dengan Rp50 juta. Dan kamu bisa dapat bunga pinjaman yang lebih rendah karena dia status perusahaannya adalah perusahaan pembiayaan dan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan fintech lending. Jadi bisa saya sampaikan bahwa yang namanya penyalur pinjaman itu ada tinggi tingkatan. Yang paling tinggi adalah bank, di bawahnya adalah perusahaan pembiayaan, dan yang paling bawah adalah fintech lending. Dan Kredivo ada di level 2 yaitu perusahaan pembiayaan. Dan berdasarkan transaksi terakhir, bunga peleter Kredivo adalah 1,52% untuk tempo 3 bulan, dan 3% untuk tempo 1, 6, dan 12 bulan. Lalu untuk bunga pinjaman tunai itu sedikit lebih tinggi, 3,83% untuk tempo 6 bulan, dan 4,89% untuk tempo 3 bulan. Dan walaupun bunga pinjaman dari Kredivo itu paling rendah dibandingkan dengan pinjaman lain yang akan kita bahas pada hari ini, tapi sayangnya limit pinjaman dari Kredivo untuk pengguna pertama itu sangat kecil sekali. Saya pribadi dapat limit pertama itu 2,1 juta, baru berangsur-angsur naik, sampai akhirnya di tahun 2023 dapat limit hampir mentok 47,5 juta. Jadi, kamu yang pakai aplikasi Kredivo harus sabar dan kamu pasti bisa dapat limit pinjaman yang tinggi. Lalu, buat kamu yang menggunakan Kredivo, bisa dapat akses fitur yang sangat lengkap dibandingkan dengan pinjaman lain. Ada pinjaman tunai, cicilan online tanpa kartu kredit, KrediMall, FlexiCard, dan juga Infinite Card. Dan karena fitur produknya yang lengkap banget, serta memberikan bunga pinjaman terbaik di antara pinjaman lain, makanya saya menominasikan Kredivo sebagai pinjaman pertama yang menjadi pinjaman terbaik di daftar kali ini. Dan kalau kamu ingin download aplikasi Kredivo, linknya udah ada di deskripsi. Rekomendasi pinjaman online terbaik berikutnya adalah pinjaman Shopee. Dan Shopee menawarkan 2 fitur produk pinjaman. Yang pertama adalah Shopee Pinjam untuk kasih kamu pinjaman tunai, dan yang kedua adalah Shopee Payletter untuk kamu yang ingin cicil barang secara online di aplikasi Shopee. Dan saya dapat limit Shopee Pinjam itu 7,5 juta, dan limit Shopee Payletter di angka 9 jutaan. Jadi total limit pinjaman dari aplikasi pinjaman Shopee di angka 16,5 jutaan. Dan satu kelemahan aplikasi Shopee dibandingkan dengan Kredivo adalah cuma bisa dipakai di aplikasi Shopee dan tidak bisa digunakan di tempat lain. Berbeda dengan Kredivo yang udah bekerja sama dengan ribuan merchant yang daftarnya bisa kamu lihat di sini. Tapi sebenernya ini nggak terlalu masalah, karena aplikasi Shopee juga udah punya produk jualan yang sangat lengkap banget. Jadi sepertinya ini bisa jadi kelemahan, tapi bisa kita abaikan. Lalu berdasarkan percobaan terakhir, bunga pinjaman dari Shopee Payletter adalah 2,95% dan kamu bisa pakai untuk belanja barang apapun yang ada di aplikasi Shopee. Lalu untuk pinjaman tunai juga memberikan bunga yang sangat kompetitif. 4,07% untuk tempo 12 bulan, 4,16% untuk tempo 6 bulan, dan 4,33% untuk tempo 3 bulan. Dan kita ada kasih full tutorial mulai dari syarat dan cara daftar serta cara pakai dari Shopee Pinjam dan Shopee Payletter di video ini. Linknya ada di deskripsi. Rekomendasi pinjaman online terbaik yang berikutnya adalah Aku Laku. Ini adalah platform keuang digital dan salah satu yang terbesar, serta menjadi saingan yang head-to-head dengan Kredivo dan juga pinjaman Shopee. Izin operasionalnya juga sama, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan dan dibuktikan dengan nomor surat izin KEP-436-NB.11-2018 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2018. Adapun servis dan fitur produk yang ditawarkan oleh Aku Laku juga sangat kompetitif. Ada pinjaman tunai dengan limit maksimal 15 juta, lalu cik jalan tunai dengan limit maksimal juga 15 juta. Jadi Aku Laku dan Shopee itu menerapkan sistem limit yang sama dan berbeda dengan Kredivo. Kalau di Kredivo pakai limit gabung, di Shopee dan Aku Laku itu pakai limit pisah. Jadi ketika kamu pakai Aku Laku, bisa dapatkan limit maksimal itu 30 juta. Dan terakhir, Aku Laku juga sama dengan Shopee. Ada fitur yang namanya Aku Laku Mall dan kita bisa beli barang langsung dari aplikasi Aku Laku. Lalu berdasarkan percobaan terakhir, bunga peleter dari Aku Laku adalah 2,96% untuk semua tempoh pinjaman. Jadi lebih tinggi 0,01% dibandingkan dengan Shopee. Apakah ini terasa? Coba kamu komen di bawah ya. Sedangkan untuk pinjaman tunai, dia kasih tempoh pinjaman yang lebih pendek dan selisih bunga pinjaman yang lebih besar. 4,8% untuk tempoh 3, 4, dan 5 bulan dan 5,6% untuk tempoh 2 bulan. Makanya peringkat Aku Laku turun dari peringkat 2 di video sebelumnya jadi peringkat 3 di video yang sekarang. Dan buat kamu yang mau pakai Aku Laku, aku udah buatkan banyak banget tutorial tentang aplikasi Aku Laku. Mulai dari cara kredit handphone di Aku Laku, cara pinjam uang di Aku Laku, sampai kelebihan dan kelemahan untuk kamu yang ingin download aplikasi Aku Laku. Dan seperti biasa, linknya udah ada di deskripsi. Rekomendasi pinjaman online terbaik yang keempat adalah Easy Cash. Ini adalah platform peer-to-peer lending, di mana kamu bisa mengambil pinjaman dan juga memberikan pinjaman. Saya sempat kasih tutorial cara memberikan pinjaman di aplikasi Easy Cash untuk mendapatkan pendapatan pasif sampai dengan 18% per tahun. Dan link tutorialnya sudah ada di deskripsi. Lalu, untuk kamu yang ingin mengambil pinjaman, kamu bisa dapatkan limit pinjaman sampai dengan 50 juta dengan tenor maksimal itu 9 bulan. Lalu, untuk bunga pinjaman dari aplikasi Easy Cash adalah 0,4% per hari dan ini sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Bahkan dalam beberapa kesempatan, saya dapat diskon bunga sampai dengan 50% dan hanya perlu bayar 0,2% per hari. Dan karena dalam 1 bulan ada 30 hari, maka kamu perlu bayar bunga pinjaman 6% per bulan. Ini sama untuk semua tempoh pinjaman. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, semua 6% per bulan. Ada pun syarat dan cara mengambil pinjaman di aplikasi Easy Cash itu cukup mudah. Yang pertama, tinggal download dan isi data diri dan kamu bisa dapatkan bunga pinjaman sampai dengan 50 juta. Link downloadnya sudah ada di deskripsi dan ketika kamu daftar, cukup siapkan KTP kamu. Lalu di step kedua, akan ada penilaian kredit dan ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem. Penilaian dibutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 menit dan saat ini saya dapat limit itu 35 juta. Lalu di langkah ketiga, ketika kamu sudah dapatkan limit pinjaman, kamu bisa cairkan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Tinggal input berapa jumlah pinjaman dan tenor yang kamu perlukan, lalu uang akan cair langsung ke rekening bank kamu. Dan kalau kamu nggak punya rekening bank, Easy Cash menawarkan pencarian pinjaman ke aplikasi GoPay sampai dengan 20 juta. Saya udah jelasin dan buatkan tutorialnya di video ini, linknya ada di deskripsi. Rekomendasi pinjaman berikutnya dari daftar pinjol terbaik adalah aplikasi Indodana. Secara sekilas, layanan pada Indodana itu mirip Kredivo dan Aku Laku. Dan mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, kalau Indodana mirip dengan Kredivo dan Aku Laku, kenapa saya nggak download Kredivo dan Aku Laku aja? Apakah ada kelebihan dari Indodana yang membuatnya layak untuk kita install? Yuk kita bahas. Indodana adalah aplikasi milik PT Arta Dana Teknologi yang telah terdaftar dan mendapatkan izin permanen dengan nomor surat KEP-15 slash D.05 slash 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2020. Kamu bisa dapat limit cicilan atau limit pay letter itu 25 juta dan limit pinjaman itu 15 juta. Jadi total pinjaman yang kamu bisa dapat dari aplikasi Indodana adalah 40 juta. Karena Indodana pakai sistem limit terpisah. Lalu, Indodana juga sudah bekerja dengan banyak merchant offline dan online. Salah satunya adalah Tokopedia dan Indodana jadi salah satu dari 5 aplikasi pinjaman yang telah bekerja sama dengan Tokopedia. Bandingkan dengan Aku Laku yang bekerja sendiri dan tidak punya rekanan. Nah, di Indodana, kamu bisa pakai di aplikasi Tokopedia sehingga sangat mudah sekali. Jadi bisa kita bilang bahwa Indodana menggabungkan servis terbaik dari Credivo dan juga Aku Laku menjadi satu dan menjadi kuda hitam dalam nominasi pinjaman terbaik di akhir tahun 2023. Apalagi, limit pinjaman pertama dari aplikasi Indodana adalah limit pinjaman tertinggi yang bisa saya dapatkan. 12 juta untuk tempo 36 dan 12 bulan, lalu 4 juta untuk tempo 30 hari. Namun, untuk saat ini, wilayah cakupan dari Indodana itu belum nasional dan daftarnya bisa kamu lihat di sini. Kalau kotamu belum ada, bisa hubungi CS Indodana untuk kasih mereka pertimbangan agar kotamu bisa dilayani oleh Indodana. Sebagai cerita, cara ini telah berhasil pada tahun 2022, di mana waktu itu Indodana belum tersedia di kota Palangkaraya. Tapi di tahun 2023, Indodana sudah melayani kota Palangkaraya karena saya hubungi CS Indodana untuk menambahkan kota Palangkaraya dalam daerah layanan mereka. Dan semoga cara ini bisa bantu Indodana agar bisa jangkau kota kamu juga. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita tentang rekomendasi pinjaman online terbaik dan terpercaya yang sudah legal OJK di akhir tahun 2023. Kelima pinjaman tersebut adalah pinjaman terbaik dengan limit, tempo, dan bunga pinjaman yang sudah sesuai dengan ketentuan OJK, dan yang terbaik di antara semua pinjaman yang sudah pernah saya download. Selain itu, kamu juga bisa ajukan pinjaman berkali-kali sehingga nggak perlu download banyak aplikasi dan jadi pusing karena terlalu banyak aplikasi. Cukup install salah satu dari lima rekomendasi yang tadi udah saya kasih dan itu adalah yang terbaik. Dan kalau menurut kamu, limit dari rekomendasi pinjaman online yang tadi saya kasih itu kurang sesuai, kurang tinggi, kamu bisa nonton video rekomendasi tentang pinjaman online bank digital yang bisa ngasih limit pinjaman sampai 300 juta dan tempo 60 bulan. Dan saya juga udah sempat bahas tentang pinjaman bisnis untuk bantu usaha kamu dengan limit sampai 2 miliar. Nah, videonya di sini, linknya ada di deskripsi. Semoga kamu suka dengan videonya, like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin install aplikasi pinjaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax